Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi guys Oke bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adek-adek Semuanya, sebuah kalian semua disehatkan semuanya guys ya Diberahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya Amin, ya Allah, ya Rabbul Alhamdulillah Oke guys, kemarin lalu saya mendapatkan request Dari seorang mekanik sidit ya guys ya Pak Epeng Dari kecamatan Cibatu Oke guys Yang meminta untuk dilukiskan anaknya yang sangat cantik ini ya guys ya Oke, kita coba melukiskannya guys Semoga dilancarkan, semoga bisa ya guys ya Sebelum berusaha, kita berdoa terlebih dahulu ya guys Menurut kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Sadaqallahul Adim Oke guys, mari kita mulai Let's go Oke, seperti biasa Kita akan menggunakan metode lumis Ya guys ya Untuk sketch pertama Untuk menemukan titik-titik wajahnya Seperti alis, mata, hidung, dan mulutnya guys Kita akan menggunakan metode lumis Walaupun lumis sedikit Tidak masalah ya guys ya Oke guys Jangan lupa Banyakin minum ya guys ya Karena sekarang cuaca yang Mungkin tidak stabil ya guys ya Kadang panas, kadang hujan Jadi jagalah kesehatan ya guys ya Dengan Banyak minum air putih Oke guys Biar tidak ada hidrasi Dan jangan lupa Minum vitamin Oke guys Biar kuat Oke Karena seperti biasa Disini saya sambil ladang ya guys ya Melukis sambil ladang Seru sekali guys Jadi mohon maaf guys Waktu proses Pembuatannya Jadi agak Terulur-ulurkan ya guys ya Karena tidak bisa Fokus melukis guys Karena sebagai Pedagang yang berbakat Harus bisa Memuaskan konsumennya guys Karena prinsip terbaik Pedagang adalah Kepuasan anda Harapan kami Oke guys Itulah prinsip Pedagang terbaik guys Tersebut apapun Serepot apapun Tetap guys Konsumen kita Harus kita puaskan ya guys ya Sebagai pelayan yang Berbakat Tidak boleh Melanggar Kode etik Sebagai Pedagang guys Jadilah pedagang Yang Teladan ya guys ya Yang disiplin Yang ramah Dalam pelayanan Dan tepat Akurat Dalam perhitungan guys Jangan sampai Melenceng Dalam perhitungan Di saat kita Melakukan pelayanan Karena dapat Membuat Kita menjadi Rugi Ataupun dapat Merugikan ya guys ya Kalau salah Dalam perhitungan Seperti halnya Melukis juga Penuh dengan Perhitungan ya guys ya Perhitungan Seperti Dimana kita harus Menemukan titik alis Titik mata Titik hidung Titik mulut Dan bentuk wajah Itu Banyak perhitungannya guys Dengan perhitungan yang sangat Perspektif Atau akurat ya guys ya Jadi tidak Salah Tidak asal-asalan Dalam perhitungannya guys Sepertilah Juga guys Dalam perdagangan guys Disini kita Hapus dulu guys Garis bantunya ya guys ya Karena disini saya sudah menemukan Titik bantunya guys Titik-titik mata Alis Hidung Mulut Untuk sketch Wajahnya guys Kita hapus dulu Kita bersihkan dulu ya guys ya Seperti biasa disini Saya menggunakan Pensil 2B guys Sama penghapus Joyco Dan buku gambar Yang murah meriah saja ya guys ya Disini saya menggunakan Pensil Yang harganya cukup 2.000an saja guys Dan penghapus 2.000an Juga guys Dan buku gambarnya 3.500 ya guys ya Jadi total biayanya 7.500 guys Dengan 7.500 Dapat berkarya Dengan Karya Sederhana guys ya Dengan Semampunya Skill yang kita miliki Namun Skill ini Dapat kita pelajari Dengan Berjalannya waktu ya guys ya Kita dapat Memahaminya Kita dapat Menguasainya Oke guys Kita tebelin lagi guys Kita tebalkan Kita tebalkan kembali Garis-garis yang Menaburnya ya guys ya Biar tidak lupa Di saat Kita Shedding guys Karena di saat Shedding itu Akan Melabur guys Garis-garis Utamanya ya guys ya Jadi kita harus tebalkan Terlebih dahulu Garis-garis utamanya Biar kita tidak lupa guys Garis-garis utamanya guys Nah disini Saya sudah Shedding ya guys ya Nah Seperti ini Saya cepat saja videonya guys Biar tidak kelamaan ya guys Disini kita Shedding Disini saya menggunakan Tisu ya guys ya Tisunya yang 2000an Saja guys Yang saya gunakan Di toko-toko Terdekat juga Banyak ya guys ya Di warung-warung Terdekat juga Banyak guys Tisu yang 2000an Yang kecil Tisu saku Disini saya menggunakan Referensi foto Yang dikirim oleh Ayahnya ya guys ya Seorang mekanik Shedding Mekanik yang hebat Sekali ya guys Dan jujur Disini kita arsir Bagian kerudung ini ya guys ya Karena kerudungnya disini Warna hitam Kita arsir Biar agak Gelap Sedikit ya guys ya Karena untuk pensil itu Kegelapannya Tidak seperti Kegelapan Tidak seperti Hitamnya Spidol ya guys ya Atau uncet Nah disini saya sudah Shedding Bagian rambutnya guys Makin atas Ketebalin lagi guys Jangan lupa Saya tebalin lagi Kita rapiin lagi ya guys ya Disini sudah Sekitar 80%an guys Tinggal ngerapiin aja ya guys ya Karena untuk Sketsanya sudah jadi guys Disini sudah nampak Realisnya guys ya Untuk sketsanya Sudah kita lewati guys Tinggal ngerapiin Sedikit-sedikit aja ya guys ya Ya guys Perlu kalian ketahui ya guys ya Untuk Mempelajari seni Lukis seperti ini Harus Penuh dengan Keulatan Kesabaran Ketepunan Dan Pemahaman Atau ilmunya ya guys ya Jadi Tidak bisa Hanya dengan Keulatan saja Atau ketekunan saja Kita untuk melakukan Atau pemerosesannya Jadi harus perlu Ada ilmunya juga ya guys ya Kita Taui Ketaui tekniknya Seperti apa Langkah-langkahnya Seperti apa Ya guys ya Jadi Ketekunan kita Dan keulatan kita Tidak Buang-buang Waktu ya guys Jadi tidak sia-sia Karena Sudah Tau Tekniknya Cara-caranya Atau langkah-langkahnya Ya guys ya Jadi Jangan tekun Ulet Dalam Dalam Kebodohan Ya guys ya Jadi Ibaratnya Seperti Monyet Yang Mau Mengupas Kelapa Tapi hanya Di Apa ya Di Gelinding-gelinding Saja gitu guys Jadi Dia tidak Tau Seperti apa Mengupas Kelapa itu Untuk Meminum Airnya Harus Bagaimana Caranya Seperti apa Caranya Dia tidak Tau Tapi Dia Tekun Menggelinding-gelinding Kelapanya Itu Sampai Jauh Tapi Tidak Alhasil Tidak Terkupas Juga Tidak Keluar Air Kelapanya Jadi Percuma Saja Kelakuan Si Monyet Itu Kita Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Segala Sesuatunya Ketekunan Dan Kehutang Kita Harus Didampingi Didasari Isi Dengan Ilmu Pengetahuannya Karena Segala Sesuatu Dalam Kehidupan Itu Ada Ilmunya Oke Guys Jadi Pelajari Terlebih Dahulu Ilmu Pengetahuannya Atau Tekniknya Harus Seperti Apa Bagaimana Karena Dengan Ilmu Pengetahuan Ketekunan Dan Keurutan Kita Jadi Terarahkan Harus Kemana Langkahnya Seperti Apa Caranya Dalam Menjalankan Kehidupan Untuk Hasil Yang Lebih Baik Agar Kita Mengetahui Ilmunya Atau Tekniknya Atau Caranya Kita Dapat Melihat Referensi Dari Para Ilmuwan Yang Sudah Ada Agar Kita Dapat Ilmunya Atau Pengetahuannya Setelah Kita Pelajari Ilmunya Langkah Langkahnya Lalu Kita Terapkan Yang Namanya Keuletan Keuletan Dan Ketekunan Kita Dalam Proses Praktik Ilmu Yang Sudah Kita Pelajari Ya Guys Jadi Prosesnya Ilmu Yang Kita Praktikan Itu Harus Dengan Keuletan Dan Ketekunan Seperti Itu Cara Menerapkan Keuletan Dan Ketekunan Itu Guys Jadi Kalian Ulat Dan Tekun Tapi Kalau Tidak Ada Ilmunya Kalau Tidak Ada Pengetahuannya Ya Seperti Monyet Tadi Yang Saya Ceritakan Ya Guys Jangan Sampai Menjadi Monyet Tadi Ya Guys Oke Guys Karena Kita Adalah Manusia Makhluk Yang Sempurna Ya Guys Yang Tuhan Ciptakan Jadi Pelajarilah Hidup Ini Dengan Sebaik Baiknya Ya Guys Ya Karena Dengan Pelajaran Ini Itulah Kita Dapat Memperbaiki Segalanya Guys Oke Lanjut Saja Guys Disini Saya Rapihkan Ya Guys Ya Dengan Menggunakan Penghapus Uli Kita Rapihkan Pencahayaan Bagian Yang Terangnya Ya Guys Ya Nah Disini Kita Kasih Nama Guys Biar Lebih Bagus Lagi Ya Guys Ya Kita Kasih Namanya Guys Disini Kita Tuliskan Namanya Guys Jumpa Selamat Nu Dari H Dari Lagi Dari selamat menikmati selamat menikmati nah hasilnya seperti ini guys kurang lebih ini masih 95% sih kalau menurut saya ya guys ya disini saya lukis dalam toko guys seperti ini guys kurang lebih ya guys ya ini foto referensinya guys sangat santik sekali ya guys ya nah ini lukisannya guys disini masih belum rapi ya guys ya tapi ini sudah bagus guys seperti ini ya guys ya hasilnya guys gimana menurut kalian guys mohon kritik dan sarannya ya guys ya bagi yang belum requestnya mohon maaf ya guys ya bersabar terlebih dahulu dan yang mau request request aja guys dan mohon sabar untuk hantriannya ya guys ya semoga kita disihatkan selalu guys dilancarkan segala urusannya dan diberkahkan segala rizginya ya guys ya amin ya Allah oke guys terima kasih sudah menonton video ini ya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like and share oke guys terima kasih selamat menonton video ini ya